Hai Assalamualaikum selamat datang di channel handmade by Umi Oke hari ini kita akan membuat 4 pensil dari sedotan plastik Untuk cara membuatnya silahkan simak di video ini ya teman-teman Oke langsung aja untuk langkah pertama ini kita siapkan kardus bekas Kemudian kita ukur ya teman-teman Untuk lebarnya ini kurang lebih 15,5 cm Kemudian kita tarik garis di ukuran 10 cm Untuk panjangnya ini 21,5 cm ya teman-teman Nah di bagian yang kita buat garis tadi ini kita lipat seperti ini ya teman-teman Jadi ini kita lipat aja kita tekan-tekan supaya dia bisa kita bengkokkan Nah lanjut disini kita udah siapkan kardus yang udah kita ukur dengan ukuran 5,5 x 10 cm Ini 2 buah ya teman-teman Kemudian ini kita bentuk garis seperti yang ada di video ini Dan kita gunting ya teman-teman Dan untuk bagian yang satunya ini tinggal kita jiplak aja Dan kita gunting juga untuk seperti yang satunya tadi Untuk sisa guntingannya bisa teman-teman kreasikan dengan karya yang lain Oke lanjut sekarang kita akan tempelkan sedotannya ke kardus yang udah kita siapkan ini Nah disini disarankan untuk menggunakan lem tembak saja ya teman-teman Ketika menempelkan sedotannya Karena jika menggunakan double tip dia masih kurang kokoh ya teman-teman Jika harus kita bengkok-bengkokkan Tapi kalau bentuknya lurus aja Seperti tempat pensil yang warna biru ini Dia gak masalah ya karena nanti akan kita sambung Pitanya seperti di video sebelumnya Nah untuk yang proyek kita kali ini Ini konsepnya berbeda dengan video yang sebelumnya ya teman-teman Nah ini pipetnya ini atau sedotannya ini Kita tempelkan satu per satu Dan kita sisakan satu Apa namanya Satu tempat yang ada garisnya tadi Tidak kita beri sedotan ya teman-teman Untuk bagian sisanya ini tinggal kita rapikan dengan cara digunting Nah ini Untuk bagian yang tidak kita beri pipet ini Kita beri lem tembak Kemudian tinggal kita Lipat seperti ini ya Atau kita bengkokkan Atau kita berdirikan sama saja ya teman-teman Kemudian untuk bagian pinggirannya Ini usahakan lemnya itu agak banyak ya Supaya sedotan dan kardusnya itu betul-betul Dia menyatu dengan lemnya Nah untuk bagian ini tinggal kita tekan saja Supaya dia menempel Dan usahakan sampai kering baru dilepas ya teman-teman Nah ini untuk bagian sebelahnya Juga tinggal kita tempelkan Lem dan juga kardusnya Nah jadi bentuknya itu siku gini ya teman-teman Nah seperti ini dia hasilnya Oke lanjut Disini kita akan manfaatkan barang bekas Disini tuh ada botol Ataupun kaleng kertas ya teman-teman Ini wadah bekas makanan Atau ciki-ciki Kemudian kita beri lem tembak Dan kita tempelkan sedotannya Nah disini saya gunakan sedotan yang warna merah Supaya warnanya itu cerah Dan disini saya ambil temanya itu merah putih ya teman-teman Nah ini sedotannya kita tempelkannya separuh saja Dan kita gunting Bagian atasnya ini Nah untuk sisa guntingannya ini tinggal kita tempelkan Usahakan rapat dan rapi ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Dan untuk ujungnya ini tinggal kita gunting dan rapikan saja Oke lanjut Untuk bagian bawahnya ini tinggal kita beri lem tembak Dan kita tempelkan di sedotan yang sudah kita susun tadi Teman-teman bebas ya Silahkan teman-teman tempel di bagian tengah Ataupun bagian pinggir sesuai kreasi teman-teman Dan lanjut ini adalah sisa guntingan sedotan yang pertama tadi ya Ini disini akan kita kreasikan Dengan cara kita tumpuk-tumpuk saja ya Supaya lebih mudah Karena kalengnya ini kita tempel di tengah Jadi disini untuk Sekat yang lain Kita buat di bagian kanan dan kirinya ya teman-teman Jadi untuk sekatannya ini Nanti bisa teman-teman gunakan juga Untuk tempat pensil Ataupun tempat bunga Untuk caranya Ini mudah banget ya teman-teman Silahkan teman-teman beri lem untuk bagian ujung-ujungnya Kemudian tinggal kita Timpa selang-seling seperti ini ya teman-teman Usahakan ketinggiannya itu juga sama ya Antara kanan dan kirinya Nah jika dirasa kurang Silahkan teman-teman gunting lagi sedotannya Ukurannya menyesuaikan yang udah kita buat tadi ya teman-teman Untuk yang baru mengenal channel ini Silahkan teman-teman support dengan cara ikuti Dan buat teman-teman yang punya kritik saran atau masukan ataupun request silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Nah seperti ini dia hasilnya Supaya di bagian tengah itu tidak terlalu polos Disini saya akan beri hiasan menggunakan sedotan yang warna putih Untuk caranya ini sedotannya kita Lipit aja atau kita tekan menggunakan gunting Kemudian kita Gunting bagian tengahnya seperti ini Supaya menjadi lembaran ya teman-teman Nah seperti ini Nah ini tinggal kita lebarkan Dan disini kita akan lipat Menjadi 5 lembar ya teman-teman Atau 5 tekukan Dan tinggal kita gunting aja Nah jadi setiap tekukan ini Atau setiap lembaran ini Kita akan membuat daun Kemudian ini tinggal kita bengkok-bengkokkan Dan kita beri motif Supaya lebih terlihat daunnya itu lebih jelas ya teman-teman Dan kita tempelkan ke kaleng yang udah kita beri sedotan tadi Untuk modelnya itu sesuai selera teman-teman ya Disini kita buatnya seperti ini aja Buat teman-teman yang ingin mencari inspirasi yang lain Silahkan teman-teman lihat Di channel ini Ada banyak sekali berbagai kerajinan tangan Dari barang-barang bekas Oke seperti ini dia hasilnya Sekarang kita akan coba Kita akan beri pensil dan juga bunga Oke makasih buat teman-teman yang udah menyaksikan Video ini dari awal hingga akhir Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa praktek di rumah Silahkan share video ini Oke kita akan bertemu di video selanjutnya Terima kasih Oke selamat menikmati